Oke guys, sekarang kami akan menjelaskan yaitu cara mengecek RAM Samsung Galaxy A7 2016 ya Ini HP nya teman-teman langsung saja yaitu buka pengaturan Ya, ke pengaturan Kemudian yaitu lanjut pada bagian pemeliharaan perangkat Nah diketahuan sisa RAM nya Nah ini harus dioptimalkan supaya kinerja sistem software ini stabil Diimalkan sekarang ya teman-teman sampai nunggu selesai Ini bisa digunakan sehari atau tiga hari atau seminggu sekali dibersihkan ya Fuel-fuel kayak begini Ini aman Kemudian yaitu memory ya Memory RAM Nah ini ada 5 MB yang harus dihapus Nah ini ruang tersedia yaitu 1,100 MB ya Ini kan RAM nya 3 Jadi sisanya itu Yang ini nih Sistem dan aplikasi yang dipakai 1,7 Ini habis sekarang lagi Jadi untuk cara ngeceknya tinggal buka pengaturan Kemudian pemeliharaan Pemeliharaan Nanti disitu bisa ketahuan sisa RAM Jadi teman-teman bisa mau download aplikasi yang lainnya gitu kan Kalau misalkan sisa Nah yaitu sebelah akhirnya itu penyimpanan ya Seperti ini Data sistem pengguna 28 GB Ruang tersedia Jadi sisanya 32 ya Oke udah cukup jelas Yaitu kita baterai Nah disini bisa nonaktifkan aplikasi yang sudah kita tutup Tapi masih berjalan Kita hemat daya kan Maka dia akan ditutup Jadi ini bisa lebih hemat lagi ya Makanya beda dengan hape-hape yang Merk-merk selain Samsung itu Kayak Lenovo, Asus Itu biasanya agak boros baterai Karena tidak ada sistem Aplikasi untuk penyetop pada bagian dalamnya gitu Kalau Samsung ini ada Makanya baterai-nya awet Ini sampai 4 tahun ya Jalan 4 tahun 2021 2017 Ya Kemudian disini ada keamanan perangkat ya Kita klik Pindai Biasanya kalau misalnya teman-teman Download Kayak sebenarnya aplikasi Tidak resmi Dia akan Kebaca disini ya Jadi perangkat Anda bisa Dikatakan bisa rusak Atau error Bermasalah Atau warning Itu biasanya ada aplikasi Yang kita install itu Ada virus Atau hacker Ya Bisa dicat disini Jadi fungsinya seperti itu Nah hemat data Ultra Nah ini teman-teman juga Misalkan Pengen ngurit datanya Misalkan saya Pengen aktif 24 jam Pakai datanya Bisa menggunakan hemat data Jadi misalkan buat komunikasi Whatsapp ya Jadi aplikasi yang lain Bisa non aktif secara Minimalisir Otomatis ya Jadi ini disini ada 5 pilihan Oke cukup sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya Jangan lupa di subscribe Dan sampai jumpa Next video